What's up basketball fans, welcome back to Time Out! This is a very solid, solid signing menurut gue karena walaupun si Braden Jawa tuh udah 2 tahun gak bermain at a very high level basketball competition, but as you can see the guy takes care of his body, he's still in very good shape, kalo lu follow instagramnya dia, dia sering banget instastory jam setengah 6 pagi mungkin jogging di pantai di LA, jadi anaknya rajin banget, dan dia juga masih sering banget main pickup basketball di gym lama gue dulu saat gue kuliah, yaitu Santa Monica Memorial Park gym, so I'm not worried about his conditioning, when he comes to Surabaya, and I'm very happy juga untuk semua fansnya Braden Jawa tuh akhirnya bisa nonton Braden Jawa tuh lagi bermain di Indonesia dan membela Indonesia, so I'm very happy for them, Braden Jawa tuh solid player, 6 foot 4 atau 193, very good defender, nanti bisa juga menjaga pemain import lawan, very versatile menurut gue, dia bisa nembak dari 3 point juga dengan bagus, and then mainnya hustle banget, and what I like the most about him, dia itu adalah a great 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 rebounder, dia sering banget juga melakukan offensive rebound, so that's gonna be a good thing for jealousness Indonesia, tapi emang Braden Jawa tuh ini masih muda banget, karena masih umur 25 tadinya, kalo ada Uncle Roe menurut gue ini perfect combo banget, karena Uncle Roe bisa jadi mentornya Braden Jawa tuh juga, gitu kan, di lapangan dan juga di luar lapangan, which kalo menurut gue Braden Jawa tuh masih perlu banget, karena dia umurnya masih muda banget, jadi gue harapkan nanti mungkin Sandi atau juga Mas Febri bisa mengambil role itu untuk menjadi mentornya Braden Jawa tuh, plus gue harapkan juga nanti mungkin pemain importnya Charles Ness Indonesia ada yang senior juga, so bisa menjadi mentornya Braden Jawa tuh, gue belum ada bocoran siapa kira-kira pemain import yang akan diambil Charles Ness Indonesia, so sekarang kita ngomongin tentang peraturan baru di ABL, jadi sekarang ABL ini memperbolehkan setiap tim untuk mengambil 3 pemain world import, jadi udah gak ada lagi yang namanya ASEAN Import atau Heritage Import, so langsung boleh ngambil 3 world import, dan ini menurut gue akan membuat lebih seru lagi sih, karena tim-tim akan berlomba, mendapatkan import terbaik, dan ini juga gue bilang gak akan batting untuk local players, menurut gue, karena jadi ada 2 local players bisa bermain di lapangan selalu at all time, at least 2 atau bisa 3 juga kalo mau taruh pemain importnya satu di bench, so, ini bisa membantu perkembangan para pemain lokal juga sih, menurut gue, so I like this new rules from ABL, jadi tinggal karena nanti tim-tim bener-bener menghabiskan uang aja untuk mendapatkan import yang bagus, seperti Singapura Slingers, mereka udah ngambil John Fields, menurut gue John Fields ini solid pick up banget untuk Singapura Slingers, dia mendominasi saat bermain di PBA bersama Columbia Deep, dan juga Formosa Dreamers ngambil salah satu defender terbaik juga di NBA G League, yaitu Jordan Baczynski, ini juga solid pick up juga untuk Formosa Dreamers, plus Hong Kong main, Hong Kong Eastern juga udah ngambil salah satu pemain, yang dulu pernah ikut bermain di preseason bersama Memphis Grizzlies, yaitu Trey Gilder, so, ini sudah mulai banyak rame berita-berita ABL, nanti kalo ada update lagi akan gue update ke kalian, semoga juga nanti Charles Nest Indonesia akan ngambil solid-solid import players, so mereka bisa masuk ke playoff untuk ABL musim depan, so guys, itu aja sih untuk video kali ini, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen apapun yang kalian mau, dan jangan lupa untuk subscribe to my channel, click it over there, so, and then thank you guys for watching, I'll see you guys next episode, peace!